Hai teman-teman saya pengen respon cerita Om Ian tentang nyonya nya yang gak suka tanya bagaimana wanita Indonesia diperlakukan begitu ini sebelum kita mulai saya pengen sampaikan bahwa rasa suka atau enggak suka itu datangnya dari hati tidak ada seorang pun yang bisa merubah kesukaan seseorang bahkan diri kita pun nggak bisa contohnya begini kayak saya suka merokok aduh gimana ya itu dari dulu gitu Apakah istri bisa merubah saya untuk berhenti merokok nggak bisa harus saya sendiri misalnya Om Ian nyonya nya suka makan petai cengkol gitu Apakah Om Ian bisa merubah nggak bisa gitu kadang-kadang mereka sendiri tahu Oh iya makan petai itu mengganggu ini pada saat buang air tapi itu di luar keinginannya gitu gitu tiba-tiba aja suka jengkol suka petai begitu kan itu saya dulu ada cerita Kakak yang baru saya dulu istrinya calon istrinya waktu itu calon istrinya pas malam pertama bayangin malam pertama dimakan jengkol buset itu kakak-kakak saya pada ngomong gitu sih itu kamu makan jengkol ya gimana banget ntar ya itu kocak banget gitu ya itu itu susah banget kok jadi suka atau enggak suka itu dari hati saya pengen cerita aja gitu kita mulai teman-teman ya begini teman-teman masalah orang bule suka atau nggak suka mereka diperlakukan oleh lelaki itu beda orang bisa beda juga karena saya juga punya teman waktu itu di Lombok ada bule ya bule wisatawan orang ke Lombok gitu dia senang banget sama lelaki Indonesia kenapa kata dia laki Indonesia itu aduh reaksinya cepat enggak perlu pakai perjuangan dipegang aja lah berdiri orang bule kan harus oh gitu nggak berdiri-berdiri apa-apa sejok aja bagian itu kemudian di cerita yang lain juga banyak-banyak kan orang-orang bule yang kawin sama orang Indonesia contohnya yang mungkin teman-teman kenal kayak Sasha Stevenson orang Swedia kan isinya orang sini orang Bandung gitu jadi masalah suka atau enggak suka itu relatif kemudian masalah wanita pelakuan untuk wanita sebenarnya pelakuan untuk wanita menurut pandangan saya di Indonesia itu udah oper ekspektasi udah sangat berlebihan udah udah berlebihan banget gini ini perbandingannya coba teman-teman kebandingkan ya Om Ian silahkan koreksi kalau peringatan saya salah di Amerika hak pilih untuk wanita aja itu baru ada tahun 80-an beberapa gitu jadi eh hak pilih untuk wanita dulu wanita di di Amerika itu enggak punya pilih hak pilih hak pilih ini baru tahun 86-80 tahun berapa gitu sekarang sih boleh pilih dulu itu sebelumnya enggak coba wanita Indonesia dari dulu di zaman kemerdekaan udah punya hak pilih itu wanita Indonesia itu pelakuannya luar biasa bagian itu kemudian masalah pekerjaan masalah pekerjaan gini di Amerika itu sesama manajer ini manajer lelaki ini manajer perempuan manajer wanita itu gajinya 20% lebih rendah daripada manajer lelaki begitu jadi pelakuan di Amerika untuk wanita itu ada perbedaan di Indonesia Indonesia memang enggak di Indonesia memang enggak di manajer Indonesia itu sama gajinya dengan manajer pria-prianya gitu kemudian mereka dapat prioritas lain misalnya ketika mereka pengen belanja dianterin pengen jajan bagian lelaki yang ngebayarin begitu kan bagian dibutuh apa-apa lelaki belanja lelaki yang bawain begitu hebat kan gitu jadi wanita Indonesia itu dapat pelakuan ekstra pelakuannya lebih jadi enak banget berbahagia lah kalau menurut saya jadi wanita Indonesia begitu kemudian teman-teman mau cerita tentang emansipasi wanita mungkin yang cerita R.A. Kartini R.A. Kartini itu kan digadang-gadang jadi ini pahlawan untuk emansipasi wanita ya saya sangat menghormati para pahlawan nasional kemudian kalau kita lihat dari sisi emansipasinya emansi seperti apa sih kan udah jelas bahwa wanita itu diberlakukan sangat spesial di Indonesia mereka tuh bebas melakukan apa saja begitu kan gitu apa saja dalam tanda kutip gitu kemudian kalau cerita misalnya ini apa katanya R.A. Kartini terbelakang R.A. Kartini hidupnya nggak enak jadi dia berjuang untuk mau kestaraan wanita emansipasi wanita gitu teman-teman mungkin tahu R.A. Kartini itu istri keempat dari Bupati Rembang loh setelah beliau nulis itu habis tergelap terbitah terang coba gimana itu pikirannya menurut teman-teman kalau saya sendiri saya merasa bahwa saya melihat ibu saya istri saya keluarga saya para wanita di Indonesia itu diperlakukan lebih dari yang ekspektasinya gitu jadi kalau kata istrinya Om Ian misalnya wanita Indonesia tidak diperlakukan diperlakukan dengan adil oh udah adil banget ketika mereka ibu saya hiru penuh sampur na ayat ya? ibu saya hukuman aja sampur na sampur na segala raos ya hoyong rakyat ya ibu segala mau segala yang diinginkan ada segala yang di mau ada gitu ada nggak bang? Ada murun Ada murun berarti Belum pengalamannya Ada apaan benyemahnya Ada Ada Sahama Ada apa enggak ada Tadi kalau rumah enggak ada Ada ya Ada ya Adil banget ketika mereka memilih Pilihan itu Itu pilihannya bukan suaminya Bukan lingkungan, bukan apapun Tapi keinginannya sendiri Saya banyak teman-teman wanita yang memang dia pengen Jadi dirinya Misalnya dia dari Indonesia kuliah ke Sydney Kuliah ke Sweden Waktu teman-teman saya ke Perancis Banyak dan itu atas keinginannya sendiri Tidak ada larangan Bahkan saya para mahasiswa di kampus saya Katanya mau kuliah Kuliah kemana pak? Saya minta pendapatkan dari saya Saya bilang ya kalau untuk kondisi sekarang bagusnya ke Eropa Terus saya tanya Udah married belum? Belum kan Wah kalau belum married apalagi bebas banget Jadi Kalau menurut pandangan saya Misalnya ada Ungkapan bahwa wanita Indonesia itu enggak enak Itu salah banget Enak banget hidup jadi wanita itu Menurut pandangan saya Terkecuali untuk misalnya Kes melahirkan Ngomong anak Itu memang berat Saya kalau saya udah ngaku Bahwa kalau seorang kaya saya Misalnya disuruh melahirkan Model kayak saya gitu Ngurus anak itu capek banget Makanya saya sangat menghormati Para wanita Saya Amat sangat menghormatilah gitu Saya kalau ke ibu saya Ibu saya sekarang udah enggak ada Tapi dulu waktu ada Kalau selebaran saya cuci kakinya Dan saya jadikan cuci muka Begitu Itu penghormatan aja untuk para wanita Begitu teman-teman Ijin saya mau Terbang disini aja Karena saya indoor Jadi saya terbangin pakai micin aja ya Silahkan teman-teman Kalau ada masukan Atau ada komentar Silahkan monggo Jangan sungkan-sungkan ke saya Saya santai aja Saya suka juga main ke Saritem nih Ini saya terbangin micin Di indoor aja Saya santai aja disini Habis udah Kalau di indoor Pakai 5 inci Ya Susah Gitu Jadi kalau menurut saya Wanita Indonesia itu Jadi wanita Indonesia itu Enak banget Tinggal Misalnya dalam hubungan seksual aja Dia tinggal Ngangkang Nggak perlu capek-capek Udah suaminya Melaksanakan tugasnya Dia lepas tangan Dan dia merasa bahwa Tugasnya sudah selesai Gitu Jadi wanita Indonesia itu Enak banget loh Apa Nggak butuh perjuangan Kalau kayak Misalnya kita jadi orang barat Wanita-wanita bule Wanita-wanita bule itu Ketika dia misalnya Pengen nonton aja Udah dia Sama pacarnya Janjian ketemu Di tempat yang dituju Kan Nggak ada dia dijemput Pulang diantar Kayak jelangkung Itu nggak begitu Gitu Beda perlakuannya Jadi perlakuan Untuk wanita Indonesia itu Udah Wah udah super duper Wenaks Kalau menurut pendapat saya Gitu Enak banget Terkecuali bagian itu Melahirkan Memang butuh perjuangan Kalau dibilang Misalnya Melahirkan anak itu Kayak perjuangan hidup Dan mati Begitu Ya memang itu Fitrahnya begitu Gitu Kalau dalam hal Misalnya Yang lain Menurut saya Terlalu enak Terlalu enak Sok bagian mana Yang menurut teman-teman Nggak enaknya jadi perempuan Dimana Gitu Apa-apa juga Kayak Om Janjian kurniawan Memain drone aja Ijin sama Isinya Kan dikocak Lucu banget Kalau menurut pandangan saya Lucu lah Lucunya pake banget Gitu Kalau menurut saya Tapi ya itu urusan masing-masing lah Yang jelas Kalau sesi Misalnya ada Orang yang Nggak suka Lelaki yang Memperlakuan wanitanya Yang ini Yang Dibilang misalnya Kurang toleransi Atau apa Ya itu Mungkin oknum Kalaupun Sekalipun misalnya Di Indonesia itu Oknumnya banyak Ya anda jangan milih oknum lah Gitu Kalau yang Ini sangat toleran Kok saya merasa Sangat toleran Pada Para wanita Bukan hanya ke keluarga saya Selesai Ibu saya Semua Semua para wanita itu Saya hormati Dan saya tempatkan mereka Jika saya punya Kesempatan untuk Menempatkan mereka Maka saya tempatkan mereka Ke pos-pos yang memang Seharusnya seperti Petrohnya mereka Misalnya begini Kalau model saya kan Bu Jura sepan Nggak bisa Saya di pelak Di duduk Duduk kerja Kayak kasir Begitu sehari-harian Nggak pindah-pindah Itu saya bosen Tapi kalau para ladies Pada wanita Pada umumnya Memang senangnya begitu Makanya ini Jadi kasir Jadi misalnya yang Bank Duduk-duduk di bank Di supermarket Biasanya cewek Karena kalau cowok itu Ya jangankan seharian Disuruh duduk Misalnya Tengah jam aja Sudah hilang Gitu teman-teman Silahkan teman-teman Komentar Menurut teman-teman Gimana Ada yang salah Dengan pelakuan Laki Indonesia Kalau ada yang salah Silahkan tuliskan Dalam komentar Terima kasih atas inputnya Jangan kesehatan Awesome Terima kasih atas inputnya Terima kasih atas inputnya